assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda tercintaku pecinta dapur welcome back to my channel kali ini dapur mama caca mau bikin opor ayam nah disini untuk ayamnya saya memakai separoh ya separoh dari ayam yang berukuran sedang aja ya kemudian disini untuk bumbu-bumbu halusnya saya memakai enam siung bawang putih kemudian ada sekitar 10 butir ya bawang merah kemudian ada jahe ada lengkuas kemudian ada empat butir kemiri disini juga ada ketumbar dan merica bubuk kemudian saya pakai satu serai dan satu daun salam nah disini karena saya tidak suka putih ya biar warna tidak terlalu putih jadi saya akan kasih kunyit ya setengah jari nah disini untuk bumbu halusnya saya blender ya biar lebih cepat ya kita masukkan semuanya nah disini ketumbar juga kita masukkan kemudian ini untuk serai sama lengkuasnya nanti kita keprek saja setelah bumbu dihaluskan kita masukkan wajan nah disini kita kumis sampai bumbunya agak mengering ya atau airnya menyusut saya masukkan merica bubuk kemudian garam lalu daun salam kemudian disini lengkuas dan serai kemudian setelah menyusut kita tambahkan minyak kemudian kita masukkan ayam kita tambahkan satu gelas air kita aduk-aduk kemudian kita tutup sampai airnya agak menyusut nah ini sudah mulai menyusut ya nah setelah menyusut seperti ini saya akan masukkan santan kara ya jadi untuk santannya itu harus kental seperti ini ya dimasukkan ya kemudian jangan lupa untuk diaduk-aduk nah ini kita tinggal nunggu mendidih jangan lupa tambahkan 2 sendok makan gula pasir nah kita aduk-aduk jangan sampai sampai melecah untuk yang suka piksin bisa juga ditambahkan piksin ya cuman kalau saya masak pakai piksin itu jarang jadi cukup pakai masak saja biar makin sedap jangan lupa kita tambahkan buang goreng nah ini sudah mulai mendidih ya jadi kita bisa matikan kompornya nah sudah selesai apa raya malada purma macaca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.